Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya adalah Septari Carlina Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Katolik Widia Mandala, Surabaya Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video pembelajaran PPL Aksi 2 Model pembelajaran yang diterapkan pada PPL 2 ini Adalah kooperatif learning tipe number hit together Selamat Sebelum kita memulai pelajaran Atau baiknya kita membaca doa kembali Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat Yang pertama kita akan mengenal yang namanya alat ukur panjang Jadi panjang benda itu dapat diukur dengan alat ukur panjang Ini namanya adalah alat ukur Alat ukur panjang Dan alat ukur panjang itu bermacam-macam Terus kita akan belajar mengukur panjang benda dengan kembali Nah letakkan ujung bendanya sejajar dengan angka 0 Ujung yang pertama diletakkan sejajar dengan angka 0 Lihat yang ujung berikutnya Lihat sejajar dengan angka berapa Panjang benda yang lain ukur berapa tuh Jadi berapa angus? 15 apa? 15 cm 15 cm Lihat jangka yang ada di pangan mulut Yang ukurkan ukurannya paling pente Pali Yang paling panjang? Pali Dari hasil pengukuran Terlihat bahwa Bambu lebih panjang Bambu lebih panjang dari rambu Oh tadikan ya Lalu bambu lebih Dan lebih panjang dari Rambu Aku akan membagi ke rambu Jadi di sebelah sini adalah kelompok 1 Yang di sebelah sini adalah kelompok 2 Setiap kelompok per orangnya nanti akan mendapatkan Nomor kepala Silahkan mulai dari Alip Silahkan dengan diri Langsung dipakai ya Sudah semua? Ya Nah Ibu akan membagikan LKP-nya Satu tangka langkah kegiatannya Yang pertama Isilah data diri kalian dengan jelas Boleh bergantian ukurnya ya Biar bisa semua Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasil dari jawaban yang sudah kalian diskusikan per kelompok. Dan ternyata anak-anak ibu sudah hebat menggunakan alat ukurkan. Soal yang kedua, ternyata jawabannya juga sama. Artinya, baik kelompok satu maupun kelompok dua merupakan kelompok yang terbaik. Terima kasih. 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 Sekarang ibu akan membagikan Kelompok Yang ini adalah kelompok 1 Yang ini adalah kelompok 2 Setiap kelompok nanti akan mendapatkan Nomor kepalanya Sebelum mengisi LKPD-nya Perhatikan aturannya dulu ya Terima kasih 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 Terima kasih